Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sultan dan di kesempatan kali ini saya akan membuat karakter dari 0 dan akan menjadi seperti pemula kembali ya seperti pemula pada umumnya bagaimana keseruannya? oke, let's go, kita buat karakternya oke, disini sudah ada di halaman awal dan disini saya akan membuat karakter support ya dari awal, karena untuk menjadi DPS di awal itu sangat tidak worth it ya dan untuk tank saya sudah membuat banyak tutorial membuat karakter tank dari awal makanya sekarang saya akan membuat karakter support seperti biasa disini saya akan menggunakan karakter perempuan dengan tinggi badan pendek seperti biasa dan untuk senjatanya di awal yaitu kita akan menggunakan tongkat ya karena kita nantinya akan menggunakan MD nah disini kita akan lewat-lewat saja ya kita akan skip disini ada kitab pilihan ya baru mulai ya benar ya, saya pemula disini ya oke, quest pertama yang kita harus lakukan yaitu melawan boss ini ya disini kita tidak akan melakukan damage ya kita tidak memiliki damage yang besar maka biarkan saja NPC yang melakukannya ya nah disini sudah selesai nah dan untuk disk skenario ini kalian harus lari ya jangan melawannya ya karena itu akan membuang waktu anda sia-sia kalian bisa ajukan saja bossnya ya dan kita akan fokus ke portal ya nah disini kita akan diselamatkan oleh anggota karapan dan kita akan kembali ke kota nah kita sudah ada di kota sopia dan kita akan mulai men-setting-setting nah untuk settingan pertama yaitu kita akan ke pengaturan sistem lalu kita scroll ke bawah lalu lewatkan misi perdana disini ya kita pilih bisa dilewatkan agar mempermudah misi cerita kita ya bisa di skip-skip untuk nantinya jadi fungsinya disini akan muncul tombol skip ya jadi kita tidak perlu mendengarkan cerita lagi ya seperti ini ya sangat cepat dan tidak membosankan nah disini untuk melawan boss ya sekedar info ya untuk para pemula nah disini kesulitan normalnya kita ganti ke AC ya ini adalah dasar-dasar menjadi para pemula ya dasar sekali ya ilmu dasar agar tidak kesusahan melawan boss ya dan alangkah baiknya sebelum melakukan misi cerita kita akan mencari guild terlebih dahulu agar kita mendapatkan bodyguard saat melakukan main quest ya nah disini saya ada di ada di channel inter ya saat membuat karakter maka disini agar bisa ke menu pengaturan lalu ke bukan ya pengaturan bukan bukan maksudnya ke terminal lalu pindah channel ya pindah channel pilih dunia dan kita pilih Indonesia ya nah disini agar bisa langsung mencari guild ya bagaimana caranya langsung kita disini teriak saja ya looking for guild atau disini kita tulis butuh guild ya nah disini langsung ada yang mengundang kita namanya anak ya kita setujui dan nama guildnya despadesterity ya nah kita salam-salam terlebih dahulu ya melakukan formalitas dan yang terpenting masuk guild adalah kita bisa mendapatkan bodyguard ya caranya bagaimana kita pergi ke menu lalu ke komunitas serikat lalu pinjam bodyguard ya disini kita bisa memilih bodyguard ya yang OP-OP nah bodyguard ini akan membantu kita dalam menemani menjalankan quest ya misi cerita kita ya bertualang akan bisa pilih yang OP ya disini bebas sepertinya 15 ribu juga sudah besar ya sip nah disini kita akan mengetes berapa kuat kah bodyguard kita langsung kita suruh ya kita attack normal terlebih dahulu dan bodyguardnya langsung mengKO bossnya ya dan itulah pentingnya kita memakai bodyguard saat misi cerita ya jadi untuk para pemula jangan lupa untuk bergabung terlebih dahulu kepada guild ya kalian masuk dulu terhadap guild karena itu sangat membantu ya dan saya akan mengingatkan kembali ketika nanti agan melakukan misi cerita ya dan melawan boss maka agan harus ganti dulu terlebih dahulu difficultnya atau kesulitannya ke mode AC ya dan bodyguard kita akan membantu kita melawannya dengan mudah ya dan tentu saja ya ketika kita sudah bergabung dengan guild maka kita bisa mengakses kedai serikat ya kita bisa ke menu ke terminal ya lalu ke kedai serikat nah inilah tampilan kedai serikat ya oh dan jangan lupa ya untuk para pemula bisa mengecek ya item-item yang kita sudah dapatkan dari bermain quest ya disini kita sudah mendapatkan jirah kulit dan lencana ya lumayan dan jangan lupa untuk gacha ya untuk para pemula ya untuk permainan di awal kalian bisa gacha ya sebanyak 33 kali ya atau bisa kita hitung yaitu satu kali dalam sehari selama satu bulan agar bisa ke menu lalu disini ada banner ya banner lalu kita geser ke kanan nah disini ada kreasi baru ya kita klik disini ini disini tampilannya sudah terbuka ya agak lumayan luamalo adenya dan disini kita scroll dan disini kita mendapat ada banner maksimal gratis 330 gacha ya dan disini agak jangan lupa ya kalau setiap hari login kita bisa melakukan gacha sekali ya selama 30 hari langsung kita buka dan apa apa yang kita dapat kita bisa cek dan kita bisa cek apa saja yang kita dapatkan di menu di orb dan pakai ya disini banyak ya yang tadi kita gacha kita dapat ya item dan ganti kostum apater tadi kita mendapatkan bawahan kalau gak salah nah ini yang kita dapat tadi setelah gacha ya kita ganti dan inilah tampilannya ya untuk atasannya kita belum dapat dan untuk aksesoris kita dapat ya ini bisa agak pakai atau bisa juga tidak ya agak bisa agak bisa lihat disini ada titik biru agak bisa klik disini untuk menghilangkan tampilannya ya oh iya untuk karakter statusnya disini ya agak bisa mengisinya ke in untuk menambah magic ya tapi disini saya tidak akan isi terlebih dahulu saya akan menunggu level 40 dan disini saya akan memilih status pribadi look ya karena kita nanti sebelum bertualang kita akan menjadi pedagang ya dan sekian ya di kesempatan video kali ini cukup sekian dan kita akan melanjutkan di video selanjutnya terima kasih yang menonton jangan lupa like share dan subscribe ya see ya bye 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 selamat menikmati